Intro Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara yang terkasih Selamat pagi Pada saat ini mari bersama-sama kita mengawali segala aktivitas kita di hari ini Dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Bapak dalam surga, Bapak yang senantiasa memelihara kami Bapak yang senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kami Memberikan kami semangat di hari yang baru Kami bersyukur Tuhan pada saat ini karena Tuhan senantiasa Memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kecukupan di tengah-tengah segala pergumulan yang saat ini sedang kami rasakan Bapak kami juga bersyukur atas segala sukacita dan kebahagiaan yang boleh kami rasakan setiap hari Oleh karena cinta kasih Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami Saat ini ya Tuhan kami akan mengawali segala aktivitas kami Dengan mendasarkan pada firman-Mu Mari Tuhan buka hati dan pikiran kami Supaya kami dapat mengerti, memahami sabdamu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini bersama-sama mari kita membaca merenungkan firman Tuhan Yang diambil dari bacaan leksionari salah satunya yaitu Masmur 126 Ayat 1-6 yang demikian Nyanyian Siarah Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Pulihkanlah keadaan kaminya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering di tanah negeb Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ada empat kata kunci yang akan kita renungkan berulang-ulang di sepanjang masa Advent Yaitu Harapan Pertobatan Sukacita Dan damai sejahtera Saya harap dengan empat kata kunci ini Kita dimudahkan untuk merenungkan dan memaknai masa Advent Khususnya di tengah pandemi yang saat ini kita rasakan Di tengah pandemi ataupun penderitaan ataupun pergumulan hidup yang saat ini kita rasakan Masihkah kita mau berharap hanya kepada Tuhan dan tidak kepada Allah-Allah yang lain Maukah kita hidup di dalam pertobatan Maukah kita mengisi hidup kita yang penuh dengan pergumulan ini Dengan sukacita-sukacita yang kita ciptakan Yang kita wujud nyatakan bersama Dan maukah kita menerima sang damai yang telah lahir Juga lahir di dalam hati kita Di dalam hati kita Masmur 126 merupakan sebuah nyanyian Yang mempercakapkan harapan pemulihan di tengah penderitaan yang dialami Ketika Tuhan memulihkan Zion Keadaan mereka akan penuh dengan sukacita, tawa, dan kebahagiaan Sorak-sorai memenuhi mulut orang-orang dan pengakuan akan kebesaran Tuhan dinyatakan Harapan atau visi inilah yang dibenamkan dalam angan-angan pemasmur Dalam angan-angan orang-orang yang saat itu sedang dalam penderitaan Visi atau harapan ini yang membuat pemasmur tetap bertahan Yang membuat orang-orang yang mendengarkan nyanyian masmur 126 ini Tetap bersabar di tengah penderitaan Visi atau harapan ini yang membuat orang-orang terus melangkah maju Walaupun ada banyak rintangan dan banyak pertanyaan yang tidak terjawab Visi atau harapan ini yang menjadi pelepas dahaga di tengah pesiarahan hidup yang berat dan penuh tantangan Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Di tengah pergumulan hidup yang saat ini sedang kita rasakan khususnya di tengah pandemi Mari kita membangun harapan, mari kita membangun visi kita Keadaan di mana kehidupan kita akan lepas Atau kehidupan di mana kita sudah terlepas dari virus corona Apa yang akan kita lakukan Apa yang kita bayangkan Dan bagaimana kita melanjutkan hidup pada saat itu Kebahagiaan seperti apa yang kita bayangkan Harapan-harapan seperti itulah yang perlu kita bangun di tengah-tengah pergumulan saat ini Ataupun jikalau bapak ibu saudara sedang dalam pergumulan-pergumulan lainnya Yang sungguh pelik dan sungguh berat Mari bapak ibu saudara membangun visi atau harapan Dimana bapak ibu saudara sudah lepas atau selesai dari segala pergumulan itu Kiranya melalui visi atau harapan yang kita bangun itu Dapat menjadi pelepas dahaga Di tengah persiarahan hidup yang saat ini sedang kita alami Dapat menjadi semangat untuk terus melangkah maju Walaupun ada banyak tantangan dan pergumulan Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita perlu mengarahkan hidup kita ke masa depan Mengarahkan hidup kita pada visi yang penuh dengan damai sejahtera Kekelaman masa lalu ataupun Kekelaman di masa saat ini Memang perlu kita akui Tetapi bukan berarti kita berhenti di masa lalu Atau tinggal dalam rasa bersalah di masa ini Masa sekarang Justru kita tidak boleh tinggal di kekelaman masa lalu Tinggal dalam rasa bersalah Atau tergeletak di masa kini dengan keterpurukan hidup Tidak seperti itu Lalu apa yang kita perlukan Yang pertama mari kita berharap kepada dia Sang pemulih kehidupan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita Akan menolong kita di tengah pergumulan kita Oleh karena itu Mari kita meminta Kepada dia dengan rendah hati Untuk menganugerahkan pemulihan Serta keselamatan Bagi kita Itu yang pertama Yang kedua Mari kita meminta hati Yang dikuasai oleh rasa sabar Dan pengendalian diri Supaya di tengah segala himpitan Di tengah segala pergumulan yang berat Kita tidak tergoda Untuk berbuat dosa Atau mengambil jalan pintas yang keliru Atau menyakiti orang lain Melainkan dengan setia Menjalani pesiarahan kita Tuhan Yesus memberkati Amin